Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 2 tema 8 Subtema 2 pembelajaran 5 Mengenai menjaga keselamatan di rumah Ayo belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Mengertahui contoh kalimat tanya Yang kedua melakukan permainan lempar tangkap bola Dan yang ketiga menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman Nah hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima Beni dan Edo akan bermain di rumah Udin Di rumah Udin ada kolam renang Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain Apakah kami boleh bermain di kolam renang ayah Boleh nak Asalkan harus berhati-hati ya Kita harus memperhatikan keselamatan Tahu bagaimana caranya nak Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya nak Itu bisa membahayakan diri Nah sekarang coba kalian amati Kata-kata pada percakapan di atas Apa saja pesan ayah kepada Udin Apa yang terjadi jika pesan ayah tidak dituruti Silahkan diskusikan bersama orang tuamu ya Lalu tulislah di bukumu masing-masing Sekarang ayo kita membaca Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya bukan Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu Bacalah kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat Yang pertama Apakah kami boleh bermain di kolam renang ayah Yang kedua Tahu bagaimana caranya nak Nah kalimat tanya di atas Menggunakan kata tanya apa dan bagaimana Sekarang ayo menulis Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut Amati gambar dengan teliti Buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut Tuliskan pertanyaan menggunakan kata apa Siapa Kapan Dimana Mengapa Dan bagaimana Lihatlah Ada kata mengapa Kapan Bagaimana Dimana Siapa Dan apa Pada gambar tersebut Lalu Tuliskan pertanyaanmu di bawah ini Misalnya yang pertama Mengapa mereka berada di kolam renang Yang kedua Kapan mereka meminta izin pada ayah Udin Yang ketiga Bagaimana cara Udin meminta izin pada ayahnya Nah untuk yang seterusnya Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Setelah itu Bacakan pertanyaan yang kamu buat Dengan lafal dan intonasi yang tepat Nah sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini baik-baik Udin tangkap bolanya ya Baiklah aku akan tangkap dengan baik Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman Mereka bermain melempar dan menangkap bola Melempar dan menangkap bola ada caranya Lihatlah berikut ini cara melempar bola Bisa dari atas Bisa juga dari bawah Lalu ada cara menangkap bola Bisa dari dekat atau dari jauh Ayo mencoba Lakukan kegiatan dengan mengikuti petunjuk berikut Lakukan bermain melempar dan menangkap bola secara berpasangan Lakukan di kolam renang, sungai, atau pantai Lakukanlah di bawah pengawasan gurumu Jika kolam renang, sungai, atau pantai tidak ada Lakukanlah di lingkungan sekitarmu Berhati-hatilah ketika bermain ya Nah sekarang ayo membaca Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola Bermain melempar dan menangkap bola Merupakan bagian dari olahraga Melakukan kegiatan olahraga Boleh dengan siapa saja Udin dan teman-teman berbeda agama Mereka juga berbeda suku bangsa Bahasa daerah mereka pun berbeda Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman Nah sekarang ayo berdiskusi Taukah kamu contoh olahraga lain yang menunjukkan persatuan dalam keragaman? Coba diskusikan dengan temanmu Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut Nah misalnya yang pertama contoh kegiatan olahraga Melempar dan menangkap bola Yang kedua bermain tikus kucing di air Untuk yang selanjutnya coba kalian cari contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan sikap persatuan Nah pernahkah kegiatan olahraga di atas kamu lakukan? Sekarang coba cari gambar salah satu kegiatan olahraga di koran atau majalah Kemudian gunting dan tempelkan gambar tersebut pada kotak berikut Ayo bercerita Sekarang coba ceritakan gambar yang telah kamu tempelkan dengan santun dan percaya diri ya Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua membimbing anak agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan setiap pekerjaan di rumah Selain itu membiasakan anak bertutur kata yang santun ketika bertanya kepada orang lain Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi ananda hari ini Semoga ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasihlah kepada kedua orang tua Serta berdoalah setelah belajar Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh